Halo sahabat Dewa Web, ada banyak software untuk membuat sebuah website. Salah satunya adalah WordPress. Nah, kalian pengen tau kan gimana caranya membuat website dengan menggunakan WordPress hingga menarik? Jangan kemana-mana, tonton terus videonya. Stay tuned. CMS WordPress sudah menjadi banyak pilihan orang dikarenakan sistemnya yang sangat fleksibel. Kamu bisa membuat situs bisnis, proyek kolaborasi, website kampus, website portfolio, website personal, dan juga grup blog. Bahkan, perusahaan kelas dunia seperti The Washington Post memilih WordPress untuk urusan blogging karena dapat secara cepat membuat produk atau prototip website. WordPress memiliki sistem management content yang cukup handal. Yuk kita lihat contoh-contoh website dari WordPress. Buka url wordpress.org slash showcase Kamu bisa melihat banyak sekali contoh website yang dibuat dari WordPress. Apabila kamu perhatikan beberapa contoh tersebut, terlihat sebuah persamaan. Yaitu, setiap website memiliki artikel atau informasi yang disajikan secara berkala. Yang merupakan jantung dari sebuah website yang sering dikategorikan sebagai blog. Yaitu, aplikasi website yang berbentuk tulisan atau artikel yang dimuat sebagai postingan pada sebuah halaman website. Blog memiliki beberapa fungsi. Mulai dari catatan harian, media publikasi dari sebuah kampanye politik, maupun program-program dari media dan juga perusahaan. Nah, jika kalian ingin menggunakan website untuk dijadikan e-commerce, aku saranin nih kalian tetap memasukkan blog ke dalamnya. Kenapa? Karena blog merupakan jantung dari sebuah website. Seperti mahluk hidup, jantung harus berdetak secara berkala. Demikian juga website kamu harus kamu update secara berkala biar gak out of date. Dan disitulah blog berperan sebagai ukuran dari detak website kamu. Yuk kita lanjut lebih dalam mengenai WordPress. Kita akan menggunakan aplikasi dari wordpress.org karena kamu dapat memilih tema dan juga plugin kamu sendiri. Caranya gampang banget, hanya 5 menit aja guys. Langsung aja tonton video tutorialnya di Youtube kita dengan judul 5 Menit Cara Membuat Website Dengan Menggunakan WordPress. Link ada di description box dulu. Nah, ada beberapa macam jenis blog. Di antaranya adalah blog agama, membahas agama. Blog bertopik, membahas tentang sesuatu dan fokus pada bahasan tertentu. Blog bisnis, digunakan pebisnis untuk kegiatan promosi mereka. Blog gaya hidup atau lifestyle, membahas seputar gaya hidup dan juga hal baru di dunia maya. Blog hukum, persoalan tentang hukum atau urusan hukum sering disebut blos atau blog loss. Blog kebersamaan, topik ditulis oleh kelompok tertentu. Blog kesehatan, membahas kesehatan, keluhan, berita kesehatan terbaru hingga obat-obatan. Blog sastra, membahas kesastraan dan juga tata bahasa. Blog pribadi, disebut juga buku harian, keseharian seseorang, keluhan, puisi, dan juga gagasan. Blog politik, tentang berita politik, aktivis, dan juga kampanye. Blog perjalanan, fokus pada keterangan tempat wisata serta kuliner setempat. Blog pengganggu, digunakan untuk promosi bisnis affiliate dikenal sebagai blog atau spam blog. Blog parenting, berita atau cerita atau tema seputar menjadi orang tua dan juga pengalaman mengasuh anak. Blog petunjuk, berisi ratusan link atau direktori untuk mencari halaman website tertentu. Blog pendidikan, biasanya ditulis oleh guru atau murid mengenai tugas sekolah dan juga lainnya. Blog alien, berisi pengalaman aneh dan juga objek di luar manusia. Blog riset, persoalan tentang akademis dan juga berita riset. Blog mode, lebih dikenal sebagai fashion blog atau liputan pameran mode dan juga fashion. Blog media, berfokus dalam berbagai bahasan publikasi media atau surat kabar. Blog virus, digunakan untuk menyusup atau merusak atau mencuri informasi pengunjung. Well, banyak banget kan? Kamu dapat memilih jenis blog apa aja yang ingin kamu buat sesuai dengan konten website yang kamu punya. Nah, aku punya good news nih bagi kalian pengguna setia dari WordPress. DewaWeb memberikan Teams dan juga plugin premium dari Elegant Teams 100% gratis bagi kalian yang memilih paket hosting warrior ke atas. Yuk kita lihat UI UX Premium ini. Caranya ketik url elegantteams.com. Bagi kamu yang ingin eksplorasi Teams, silakan klik tombol Browse Our Teams di sini. Sedangkan bagi kamu yang ingin eksplorasi plugins, silakan klik tombol Browse Our Plugins di sini. Untuk setiap Teams, kamu bisa melihat demo websitenya dengan cara Saat berada di halaman Team Gallery, misalnya kamu ingin memilih Team Extra, maka klik tombol Learn More di sini. Lalu, lanjutkan dengan klik tombol Live Team Demo. Bisa kamu lihat preview dari Team Extra. Dengan Team ini, kamu akan mendapatkan dan juga memiliki foto slider. Kamu juga dapat mengambat video YouTube dan juga membuat berbagai kolom sesuai dengan kategori. Yuk kita lihat modul-modul apa saja yang terdapat di Team Extra ini. Caranya, Arahkan pointer ke teks modul di sini. Beragam modul yang ada ini bisa kamu gunakan untuk melengkapi website kamu dan memanjakan mata pengunjung website kamu. Untuk mengetahui beragam macam pilihan pada UI, UX di dalam Team Extra ini, caranya, Arahkan pointer ke teks page di sini. Untuk page author atau penulis, bisa kamu tampilkan sesuai contoh ini. Untuk page timeline, kamu bisa urutkan blog sesuai urutan waktu seperti pada contoh ini. Untuk page portfolio, kamu bisa membuatnya seperti contoh ini. Untuk page sitemap, bisa berupa hyperlink seperti contoh ini. Untuk page member login, bisa berbentuk seperti ini. Untuk page contact us, kamu bisa mendapatkan peta lokasi seperti contoh ini. Untuk page blog feed, bisa kamu susun per kategori seperti ini. Untuk page sidebar, kamu bisa mengatur untuk memiliki sidebar di sisi kiri ataupun di sisi kanan. Bahkan selayar penuh tanpa sidebar, bila website kamu diperuntukkan untuk layar gadget yang jauh lebih kecil daripada monitor komputer. Kamu dapat membuat website dalam waktu yang sangat singkat dengan tim yang lengkap seperti ini. Untuk mendapatkan premium tim seperti ini, silahkan buka tiket support. Caranya? Setelah login klien area DewaWeb, pilih support tiket. Klik buka tiket baru di sini. Pilih tiket support, tulis judul mau klien premiumtims.wordpress.com. Tulis di bagian pesan, mohon bantu install tim pilihan kamu misalnya di V, lalu klik tombol submit. Nah, setelah tim di install oleh Ninja Support, kamu bisa bereksplorasi lebih lanjut lagi. Well guys, semoga videonya bermanfaat. Kalau kamu punya pertanyaan, langsung aja chat Ninja Support kita di DewaWeb.com. Atau tulis pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, share, and also turn on the notification from our YouTube channel. We'll see you next week. Bye! DewaWeb